8 bulan sudah sektor ekonomi dalam negeri babak belur dihajar pandemi COVID-19. Segala sektor usaha terdampak cukup dalam akibat corona. Pemerintah berupaya terus mempertahankan bahkan membangkitkan perekonomian. Terbaru pemberian bantuan modal kerja kepada para pengusaha kecil sebesar 2,4 juta rupiah. Presiden Joko Widodo melanjutkan pemberian bantuan modal kerja atau BMK kepada para pengusaha dan pedagang kecil. Pemberian secara simbolis dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat kepada 63 pelaku usaha mikro kecil dan menegah. Dalam pemberian bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah ini diberikan kepada 63 pedagang. Yang terdiri dari pedagang kaki lima, pedagang rumahan, pedagang keliling, pedagang pasar dan pedagang kiosk di sekitar kabupaten kota Bogor. Presiden berharap dengan bantuan modal kerja akan mendorong para pelaku UMKM bertahan dan bekerja lebih keras lagi di tengah pandemi saat ini. Oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini yang paling penting sekali lagi semangat kerja jangan turun. Dan kita harapkan insya Allah nanti di bulan Desember sudah mulai vaksin masuk. Nah pada kondisi nanti tahun depan sudah agak normal, Bapak Ibu sekalian jangan sampai kehilangan momentum. Artinya pada saat sudah normal malah modal kerjanya sudah nggak ada. Nah ini yang harus betul-betul dihitung betul. Di sisi lain dengan bantuan modal kerja yang diberikan dapat membantu mempersiapkan usaha para pelaku UMKM bertahan saat kondisi kembali normal. Rencananya bantuan modal kerja ini akan terus disalurkan kepada jutaan para pengusaha UMKM hingga akhir tahun 2021 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Angelika Sendli Panggabean, IDK Channel.